Hai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya benda anda berada kembali lagi berjabat bersama lagi semoga kita selalu dalam kembali dan kebaikan selanjutnya kita semua amin ya alamin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB dimana soal ini maki sesuaikan dengan FR yang berdarah saat ini di alam maya ini gitu kan ya dan pada pertemuan kali maki akan masuk ke profesionalisme untuk formasi guru PAI atau pendidikan agama Islam dimana ini merupakan SKB yang video pembelajarannya yang keberapa itu yang kedua kalau nggak salah ya untuk fr-nya FR PAI itu dan sebelumnya sudah maki ya bagikan itu ada di video-video sebelumnya dipilih silahkan kamu kan cek aja gitu ya dan kali ini maaf ya akan mencoba memberikan bagaimana cara cepat kita juga dalam menjawab soal-soal seperti itu baik untuk masyarakat juga langsung aja ketik KP gitu ya jadi Oke kita nih seperti yang kita ketahui kawan-kawan materi yang muncul di SKB PAI itu adalah satu pedagogi otomatis ada katanya ya urqan hadis rukun haji sejarah penerbukan masuk pasukan muslimin di Afrika sejarah Salahudin menaklukan konstantin domenya nah dan berperan ini maki fokus ke Quran dan hadis nih disini sepertinya soal ini sudah maki bahas namun waktu itu tidak ada suara makhianya gitu dan Alhamdulillah karena kesempatan kali ini maki berkesempatan untuk berbagi kawan-kawan gitu kepada kawan-kawan bagaimana cara kita memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dengan cara cepatnya gitu baik untuk kurang satu kita langsung aja ketik KP gitu ya di perhatikan Quran surat Al-Ma'idah ayat 11 berikut ya ayuhallazina amanu izaki lalakum tabassahu filmajali sifafsahu yapsahillahu lakum contoh perilaku kehidupan sehari yang mencerminkan pengamalan dari ayat tersebut adalah A Aka selalu menanyakan hal-hal yang belum dipahami ke dipahaminya kepada guru dengan santun B Aqil sudah mana itu sorry-sori ada panjang sorry-sori maki kepencet HP aja nih sorry nah ini Aqil masyarakat duduk kepada temannya yang baru datang ke pengajian remaja-remaja aku rajin membimbing temannya mengaji dan menghapal Quran di masjid Aqil selalu datang yang paling awal dari sekolah dan rajin mengejar tugas baru Aqil selalu rajin dan membantu kedua orang tuanya jika ia pulang sekolah jadi ada akal akhir akal akal dan akal gitu kan kan jadi cara cepat menjawabnya gini kalau kita ini akan sedikan ayat langsung aja ke sini nah dari sini langsung enggak usah dibaca dulu ini contoh perilaku ke depan seri yang menciptakan pengalaman dari ayat tersebut Oh ternyata perilaku yang menciptakan ayat baru ayatnya ternyata di ayatnya ya ayuhallazina amanu berarti kalau ya ayuhallazina maki rasa semua guru PAI tahu gitu ya hei orang-orang beriman ya kan izaki lalap lakum tapasahupil majalis Oh berarti di majelis nih kata kuncinya fafsahu yapsahilahu lakum pokoknya yang ada kaitan yang majlis cek Aqa selalu mulai bulan nyanyakan pada gurung dengan satun bukanlah ya Aqil mempersialkan duduk kepada teman yang berdatang ke pengajian remaja tuh ada pengajian majalis di babjais aku menghapal bukan Aqil selalu datang paling awal ini bukan aku selalu rajin membantu kedua orang tuanya jika pulang bukan jadi jawaban yang betul adalah yang B kita kan ya Aqil mempersialkan duduk kepada temannya yang baru datang ke pengajian jadi karena kaitannya ini di majelis kalau di majelis berarti tujuan kita untuk apa Iya betul untuk pengajian bukan untuk arisan gitu kan ya Oke next soal nomor cu disini sudah sebut masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotosu seru gitu ya selalu bersalah jenis semu'i pus solusion berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya soalnya kayak gini tinggal dibaca tapi cara cepatnya tadi sudah makin berikannya langsung aja ke sini contoh perlaku yang menciptakan pengaman dari ayat sebut lagi-lagi pengamalan dari ayat yang diberikan nah apa nih waibadurrahmanillazina yamsuna alal ardi hauna waizha khatabahumur jahiluna kolu salama Oh gimana tuh berarti kita harus tahu terjemahan at makna dari ayat ini gitu kalau enggak tahu semuanya minima tahu sedikitlah jahil itu masa orang kita tahu kan jahil itu berarti orang jahil orang yang tidak tahu berarti alias apa ya jahil itu kalau bahasa inggrisnya cu-cupid ya gitu ya orang yang tidak tahu.no stupid gitulah kolu salama kolu kan masa enggak tahu ya mengucapkan salama ke salam gitu ya atau keselamatan gitu ya cek yang di sini yang diopsi ada keselamatan ada salam dan keselamatan coba yang aki sangat disenangi teman-temannya karena keramahan dan kesopanannya senantiasa tersenyum dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya oh ada kata salam nih bisa jadi simpan dulu akhirnya optimis akan berhasil dalam ujian nasional walaupun sebulan sebelum ujian setempat turun sepengatnya enggak bukan akhirnya sangat pandai menjalankan masalah yang dihadapi karena ia dapat penelitian soalnya bukan aku tetap bersyukur enggak ada kata syukur kan ini bukan aku selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu bukan perintah sholat berarti yang ini ada salamnya tuh kan ketahuan gitu kan kan ya jadi cara siapnya kayak gitu ya jahilu mengucapkan salam ya waibadu rahmanidah hamba baloyama penyayang itu adalah yang berjalan di buka bumi dengan penuh rendah hati eh jadi ya maha tawa gitu kawan-kawan jawabannya berikutnya yang a gitu kan ada sen inap-inap ijijis jadi mantap jadi kalau ada kata salam berarti itu jawabannya ya karena disini ada kata salam Oke next number three number three ini lagi-lagi isi kandungan kalau sekarang ya isi kandungan kandungan tersebut menjadikan tentang berlaku blablabla alladzina yungfiku nafis roi wa doro iwal kezini nalgoidu walafina aninas wallahu yuhibul musimian jadi Allah itu mencintai orang-orang yang berat baik nah kalau kita berbuat baik kepada orang maka ini Allah dicintai Allah kalau kita sudah cintai oleh Allah apapun yang menjadi hajat kita Insya Allah diberikan gitu kawan-kawan ya jadi jangan merasa rugi ketika kita berbuat baik kepada orang lain gitu menunjukkan orang kepada kebaikan itu jangan rugi kenapa karena itu bisa mendatangkan cintanya Allah gitu ya bukannya cinta kekasih kalau cinta kekasih tidak ada pengaruhnya kepada kita gitu kawan-kawan aja hanya kebagian yang sesaat saja tapi kalau cintanya dari Allah maka Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat gitu kan aja nah kandungan apa nih Afin kata pemarah pemaaf ikhlas tawadu sabar berada kata sabar berarti sini tawadu juga bukan ikhlas gara kata ikhlas di sini antara pemaah pemarah dan pemaaf walafin Allah itu memaafkan ya kan Afin maaf Afin berarti ya udah berarti sifatnya yang ini kembangkan ya yang B pemaaf gitu kan kan Anasya ini nanti-nanti jadi tadi mantap kalau mantap next nomor 4 nih kata yang berada sebawah artinya yang diberi sebuah nih kuliah ibadiyalladzina asrofu ala ang pusim la taknatu mirrohmatillah kita jangan berputus asa dari rahmat Allah nih jadi kalimat yang berputus asa ini nomor satunya asrofu koden lak taknatu lah itu tidak ya kalian berputus asa jangan berputus asa mana lainnya tidak tapi tiga harus bawahi berarti jangan nggak ada jangannya ini apa sih berputus asa cari aja yang berputus asa antara yang ini kan ini pasti salah yang kedua ya karena berputus asa janganlah menyerah bukan di sini bukan nah ini antara ini sama ini terbuka asa cek yang asrofu tahu enggak asrofu apa mereka melampaui yang ini diri ke sini kalau dimikir sendiri tuang fusi him berarti ya udah ketahuan tuh jawabannya yang mana Iya yang gitu kan kawan anset hidup-hidup ijiji serai mantap kalau mantap next on number four nih disini sudah sedikan semua salah namun papa sebenarnya minumnya tebotos seru gitu ya selalu riba misalnya ini cuman jadi semuanya push solution berapa iya betul biar asurasi gitu kan ya perhatikan pernyataan berikut ini berdasarkan pernyataan sebut perilaku yang merupakan beriman kepada Al-Qur'an adalah ya jadi langsung aja ke sini pernyataan yang menyerti menyem apa yang merupakan beriman kepada Al-Qur'an yang mana yang satu menerimu semua menerima semua perilaku tokoh sejarah meniru sorry menerima meniru semua perilaku tokoh sejarah sejarah dalam Al-Qur'an boleh gitu tokoh sejarah menyembah Allah sebagai tuhan salah satunya masuk bersutur kata yang satu dan mergadar lain masuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakuan harus karena mengakui isya al-masih sebagai rasul huru huru kulus ini jangan bukan melaksanakan ajaran yang ada tidak pada kit semua kitab suci Oh jangan kita akurans aja gitu ya semua kitab suci gitu boleh jabur tapi jabur yang ini ya yang Nabi Dawud di tempat penyataan sebut perilaku yang merupakan beriman kepada Al-Qur'an ya cek aja yang ini yang ada lima dan enam berarti salah ini ada limanya wrong ada limanya wrong gitu kan ya ada enamnya wrong ada lima dan enamnya wrong bunga udah ketawaan yang A pasti gitu jawabannya begitu kan kan anzen ini ini sedih mantap kalau mantap next number sekian masih ada ya simak kisah tentang Nabi Muhammad oleh salam berikut pertanyaannya adalah contoh perilaku yang dapat diamalkan sesuai dengan kisah di atas kisahnya apa akhirnya sangat pandai merayu konsumen onlinenya akan dengan kecadasan memasarkan dengannya media sosial Ake menerima pesanan barang yang diberi setelah online oleh konsumennya aku mengembalikan kelebihan ongkos kirim kepada konsumen lainnya aku memberi produk dan mengeri kemungkinan yang ini ya Coba kita baca yang ini pada usia 25 tahun Nabi Muhammad s.s. mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pemainnya ketika berdagang Nabi Muhammad s.s. tidak pernah membohongi para pembelinya Nabi menjelaskan pada apa adanya kondisi barang yang dijual kepada Allah berarti harus jujur mana yang dijual ya ini aku mengembalikan kelebihan ongkos kirim kepada konsumen onlinenya gitu kawan-kawan ya meskipun kita karena ketika kita ada kelebihan kemudian di konsumen kita nggak tahu kita harus kembali ada kewajiban untuk mengembalikan kawan-kawan ya jangan merasa itu adalah milik untungan kita bukan walaupun itu besar tapi di sisi Allah itu sangat kecil kawan-kawan ya kenapa karena uang itu nggak akan berkah kalau uangnya nggak berkah nanti bukan yang untung yang akan kita dapatkan melainkan kebangkrutan yang hakiki gitu kawan-kawan ya jadi jangan mengambil hak orang lain gitu kalau sudah hak walaupun itu besar jumlah uangnya misalkan 10 juta gitu tetap kita harus kembalikan kenapa karena kalau kita jujur insya Allah kita akan dapatkan kalau membalikannya karena Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu kawan-kawan ya insya Allah nah jadi jawaban yang yang begitu kawan-kawan ansan minat-minat jadi seri mantap kalau mantap next soal nomor 7 nih lagi-lagi ke sini cara cepatnya ya berdasarkan deskripsi sebut manfaat beriman kepada hari kiamat oh tanpa sebaca juga ini bisa nih hati-hati dalam bertindak karena segala amal diminta pertanggungannya mendorong manusia untuk menyakini kehidupan akhirnya terlebih baik kurang tepat meningkatkan rasa perjadi dalam menghadapi cobaan kurang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah kurang tepat maksakan ibadah salat lima waktu dengan tepat waktu dan berjamah jadi ya kalimat yang menunjukkan atau sorry manfaat beriman kepada hari kiamat itu dideskripsikan oleh kalimat mana nih hati-hati yang hati-hati dalam bertindak jadi kalau kita meyakini bahwa akan adanya hari kiamat hari pembalasan maka kita berhati-hati dalam bertindak kawan-kawan ya gitu ya jangan menghina orang sekalipun itu sama teman boleh gitu apalagi kepada orang tua nggak boleh gitu ya karena semuanya akan dimintakan pertanggung jawabannya gitu kan kawan-kawan ya berarti jawaban yang bertempat itu yang A gitu kan kawan-kawan ya hansin hidup-hidup izit mantap kalau mantap next number 8 pilaku yang sesuai dengan deskripsi sebut apa nih perikakunya aku menerima pesanan online dari konsumen setiapnya Ake menahan Ake menyebar berita yang belum Ake aku menerima pesanan online di minimuk Ake menyebar berita yang belum jelas ini jelas salah nah coba Ake mengunggah patahnya di media sosial saat salat berjamah Oh ya ini nggak boleh ya aku menyampaikan keluh kesal di dalam status media sosial Oh nggak boleh ngeluh di media sosial itu kalau mau statusnya tentang kebaikan aja gitu jadi kita gunakan media sosial itu untuk kebaikan kawan-kawan misalkan menjauhi orang kepada kebaikan misalkan akimis sholat tali zikri misalkan kita wabina layi lifat hajat bihi misalkan kita menceritakan tentang tahajud di jad buat status tuh sehingga nanti ada ketika ada orang yang membacanya dia akan termotivasi untuk tahajud kemudian motivasi untuk sholat ketika ada orang membacanya nanti orang termotivasi untuk melakukan sholat gitu sehingga ketika mereka ini melakukan kebaikan apa atas apa yang telah kita tunjukkan kita tidak akan mendapatkan kebaikan pahalanya sama dengan seperti mereka yang mengajakannya tanpa mengurangi pahala yang ini gitu kan kawan-kawan ya walaupun kita hanya melaih saja sini ada layih misalkan ya statusnya bagus nih tentang menunjukkan orang kepada kebaikan dilaih nah kita pun telah berbuat kebaikan kan kawan innauloha yuhibul musimin tadi kan sudah dijelaskan oleh mage Allah itu mencendai berbuat ke orang yang selalu berbuat kebaikan walaupun kita hanya like saja nah itu telah memberikan motivasi kepada orang yang membuat status tersebut untuk selalu terus istiqomah gitu maka kita pun akan terus mendapatkan pahala tersebut gitu jadi ini ada orang ceritanya nih dia berbuat status tentang kebaikan kemudian ada orang yang mengikutinya kita akan dapat pahala kebaikan ini tanpa mengurangi para mereka kemudian ada kita yang disini yang like status dia eh otomatis dong ketika dia dapat pahala maka kita menempat pahala yang ini walaupun hanya like saja begitu juga dengan yang dislike nah ini perlu kita ketahui kawan-kawan ya jangan dikira dislike itu tentang status orang ataupun apapun itu ya kawan-kawan termasuk di YouTube juga barangkali ya yang dislike itu maka kita telah berusaha menyebar kebencian gitu kawan-kawan kalaupun kita tidak suka bolehlah kritik yang sifatnya membangun gitu boleh atau diingatkan saja dengan kata-kata yang sopan santun gitu kawan-kawan ya kenapa karena kalau kita menyebar kebencian ya itu abadi kawan-kawan ya apalagi kita lupa untuk menandis like-nya kalau aku lupa untuk menandis like-nya berarti kita nanti abadi ini sampai kita tidak ada begitu juga yang subscribe subrek kalau kita yang subrek ketika sebuah channel itu di subrek kalau dia senilnya suatu kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan ini yang subrek nih ada orang yang bikin channel nih menunjukkan orang kepada kebaikan tadi ada orang bikin channel menunjukkan kepada orang kebaikan ini channelnya nih tipi katakanlah tipi gitu ya maka ada orang yang nantikan yang termotivasi untuk melakukannya maka kita akan mendapati pahala ini tanpa mengurangi pahala mereka ini ya dan ketika ada orang yang subrek kesini otomatiskan dia terlalu konsisten membuat kontennya tuh dalam kebaikan kan lalu ada orang yang mengikutnya ini maka kita pun akan mendapat pahala ini tanpa mengurangi pahala mereka gitu kawan-kawan itu rahasia subrek ternyata ya jadi ternyata subrek itu jangan dikira kawan-kawan ya itu ibadah yang tidak terasa mamun sebelumnya tetap harus diniatkan karena innamal amalu biniat segala sesuatu tentu gantung niatnya kalau niatkan di dalam hati kita ketika kita subrek itu dengan niat ibadah gitu kawan-kawan ya oke biar kita dapat pahala gitu walaupun kita nggak dapat upah dari si dia tapi insya Allah kita dapat upahnya dari Allah langsung karena tujuan kita yang mulia tujuan kita yang baik Insya Allah Allah membuat kebaikan ya Allah mencetai orang-orang yang berbuat kebaikan dan ketika kita berbuat kebaikan segunnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri dan ketika kita berbuat keburukan segunnya keburukan itu untuk diri kita sendiri mengejauh bila sandi falahu al-amsaliha kan barang siapa buat kebaikan maka pahala untuknya 10 kali lipat katanya kawan-kawan ya pahalanya jangan mengharapkan dari manusia yang hanya dikasih giveaway saja gitu kan ya kita pahalanya langsung dari Allah gitu ya arjikinya dari Allah itu bisa lebih besar dibandingkan ini kalau manusianya terbatas ngasihnya gitu kan beda kalau kita hadiahnya langsung dari Allah Insya Allah kawan-kawan ya namun tadi segala satu tergantung segala niatnya ini malam lebih niatnya kita niatkan untuk ibadah untuk menebar kebaikan Insya Allah kita dapatkan kebaikan apa yang telah kita lakukan Amin ya Nah karena ini ceritanya tentang apa nih kembali lagi ke sini ketema ya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya akan dikembangkan di padang masyar betul mereka menunggu atau pengadilan yang mak dari yang mahadil Allah sementara atas ama perbuatan mereka selama di dunia selanjutnya tiba jamul hisab yaitu saat perhitungan ama perbuatan masyarakat selama hidup di dunia ada yang mulih sabit kawan-kawan ada yang ada hari perhitungan lukankan dia ada hari perhitungan jadi ketika kita subrek kita 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 laik ketika diselaik ada perhitungannya kawan-kawan sekeciap apapun itu termasuk statusnya status walaupun hanya beberapa huruf gitu terjadi dari beberapa huruf nah beberapa kata beberapa kalimat itu nanti akan ada perhitungannya eh sebasar jaruh pun semua akan ditimbang nggak ada hari perhitungan pembalasan gitu ketahuan kawan-kawan sudah jelaskan di dunia aja sekarang ya ketika kita menyebar kebaik kebencian hoax ataupun membuli orang itu kan bisa dituntut gitu kan konya itu dari tulisan itu apalagi nanti di akhirat kawan-kawan sama manusia saja sudah seperti itu apalagi nanti sudah sama Allah yang maha teliti yang maha dia semua akan diperhitungkan kita hati-hati makanya dari sekarang ya kawan-kawan ya yaitu saat perhitungan amal perbuatan selama hidup di dunia tuh semuanya ketika dilaksanakan hisab yang berbicara bukan mulut nah yang berbicara bukan mulut tetapi semua anggota badan yang menjadi saksi sehingga tidak ada satupun perbuatan yang terlepas daripada semuanya tidak ada satupun termasuk tulisan kawan-kawan maka jawaban yang lewatnya mana nih aku melalui pesanan online dari kesempatan yang nggak nyambung ini ya akhirnya menyebar berita hoax yang belum jelas nih ini salah berarti dengan berita seperti ini maka kita yang tahu harus berhati-hati tentunya dalam bertindak dan berucap kenapa kan semua ada perhitungannya itu kalau menyebar berita hoax berarti jelas itu menyebar sebuah kebohongan ini abadi kawan-kawan dosa itu ya makanya untuk kita kan di salam surat arjurat 6 ya yuh ladina amanu ndakir Sorry bukan itu ya ndak inja akumpasik apabila telah datang kepada kamu membuat kabar suatu berita ya apabila telah datang kepada kalian suatu berita yang dibawa oleh orang pasik inja akumpasik kumpat bayan untuk sekitar data bayan kita harus berhati-hati kita pun yang mendengarnya jangan langsung ngomong si A menceritakan kejelekan si B kepada si A sih kepada si C misalkan ya A C B nah si C jangan langsung percaya kepada si A patah bayan dulu gini gitu ya biar apa biar kita nggak menimpakan kerugian kepada kita sendiri kepada orang lainnya juga gitu kan kan dia apalagi hoax yang sekarang itu yang menyebar yang paling ngebar bahaya itu adalah ketika kita benci orang dari cerita orang itu enggak boleh dia kita jangan benci orang dari cerita orang tapi kita cari tahu dulu kebenarannya fata bayanu gitu kan dia aku menyampaikan keluh kesah dalam status media sosial nah ini mengeluh aja di media sosial itu enggak boleh gitu kan dia mengeluh itu hanya kepada Allah mohon kepada Allah pertolongan seperti gambar terakhir Insya Allah melalui tahajud Allah berikan pertolongan amin gitu ya Ake menguap fotonya di media sosial saat salat berjamaah wah ini ria sombong ini nggak boleh ini nggak boleh lagi buat lagi sholat dipotong ini nggak boleh kawan-kawan ya ria itu namanya akan menahan dirinya untuk tidak menyebar hoax di media sosial nah ditahan ini ini yang berhati-hati kenapa karena dia tahu akan ada hari pembelasan kelaknya itu di akhirat gitu sekecil apapun semuanya akan dihitungkan Allah matahari di demak adi ya jadi jawabannya yang begitu kan aneh sen hidup-hidup Iji di sini